oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berada di kandangnya bos pakan bos pakan di jalan lor nah ini tak kasih tau kambing-kambing blikon dan jawarandu hasil setutan dengan pakan yang mewah seperti ini ini pakan apa ya mas? dikit-toknya ramai ini bosnya bosnya itu lor itu misalnya teman-teman pengen grosir, keleci kangkung kering tepung jagung tepung kacang hijau bisa langsung kontak di nomornya di deskripsi nanti lor nah ini kambingnya gak main-main ini hasil dari sebutan pakan kering ini lor pakannya seperti ini seperti ini pakannya seperti ini kangkung kering ada ini apa ya mas? fiber fiber terus fiber jagung terus kacang hijau terus katul kasar terus menirdelit menirdelit juga ada kambing masuk pakannya mewah hasilnya seperti ini gilik-gilik nah ini peranak aneka emang ya gila ini lor tak kasih tau ini jantan ini indukannya dari saya saya kirim kesini selang seminggu sudah lahir nah ini jantannya besar banget ini wah besar banget ini induknya di mas induknya ini lor nah ini induknya tuh seperti itu induknya seperti ini dan ini sudah melahirkan lagi anaknya ini nah anaknya ini lor jadi itu tadi kakaknya ya yang jantan tadi kakaknya dan indukannya ini nah seperti ini nah jantannya anaknya seperti itu tadi ini ini saya belikon anaknya seperti ini bagus-bagus ya ini usia piring minggu ini mas nahesasi ya nahesasi nahesasi sebuah adik kakaknya anak yang pertama aja sudah segini tadi ini anak pertama sudah seperti ini jantan yang betina sudah laku seperti ini ini anaknya tuh tak kasih tahu nanti kambing yang dari saya tuh masih kurus banget lor ini hasilnya tak kasih tahu nanti masih konggung aku kowru ya mas ini lah ya lanang ini ya nah ini lor ini sebenarnya dari saya kambingnya kurus banget lor tapi sekarang udah jumbo seperti ini ini pas ini sokong aku di joroknya amruk lor ya nah ini kambingnya dari saya tuh kemarin kan dapetnya kurus nah ini kalau dari saya tuh di apa didorong gitu aja udah amruk jadi disetut pakai beberapa bahan yang tentunya kandungannya sengak ya mas protein yang mau karbon protein yang mau karbon wah ini hasilnya bisa gelimis seperti ini power of keleci sama menir kedilai dan tepung kacang hijau seratnya pakai kangkung kering jadi pakanya cuma seperti ini pakanya karena hijauannya cuma dikit hijauannya enak mas sore tok ya hijauannya cuma sedikit jadi cuma sore aja sekitar jam empatan tuh dikasih hijauan ini bener-bener ini pangkling ya dia lepoknya uru cilik merasa itu segede banget ini panenan lebaran haji panjang ya panjang tebal juga nah ini peranakannya dan ini kandangnya mau dirubah ini udah pesen ke saya ini ya nanti kita review barang-barang kalau sudah proses pemasangan disini ya ini sudah dipesankan insya Allah jangka waktu 15 hari nanti sudah pemasangan disini pakai spek yang spek yang bagus jadi kandang VIP nanti karena mau diisi PEPE nanti ini ada PEPE juga semi PE tapi ini PE mas PEPE ini tinggung matanya dewa ya wah itu bagus-bagus ini seperti ini di kandangnya mas Doni ini belum ada yang mau dijual belum ada yang mau dijual masih bakalan-bakalan ini sudah dikawinkan juga sama PE juga video nanti tak kasih tahu pacaknya itu milik Mas Sugik Senen Wage Tawa namanya Kratos ini namanya Kratos pacaknya pejantanya nanti kita belum tahu untuk hasil cetakannya kayak gimana tapi Insya Allah nanti bisa nurunin anaknya yang bagus untuk telinga juga Insya Allah ikut dari pejantan ini sudah kawinan 2 bulanan ya 2 bulan setengah oh 1 setengah bulan ya 1 setengah bulan ini juga sama Kratos juga ini pemaceknya hitam tak kasih di videonya nanti pemaceknya hitam nah seperti ini beli gun diselangkan dengan PE ada kemungkinan nanti anakannya juga cenderung banyak ke PE kalau beli gunnya bagus-bagus seperti ini tebalnya nanti ikut di beli gun ini obnya apa mas preemik preemik apa ini obnya aneh ya kacang hijau kacang hijau atau preemik kacang hijau dan preemik tuh sedihnya berarti pakaannya peng pengpindu ya pilih salus-salus ini ya berarti isu 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 lah dipakan ya isu lah dipakan ya jadi cuma siang siang dikasih pakan kering seperti ini nah ini seneng-seneng makan lho ya ini lagi seneng makannya cuma kayak gini kering-kering seperti ini dihasilnya seperti itu lho mantep-mattep ini kalau menurut saya sudah sepek halus-halus gilik-gilik ini inceran saya ini nanti untuk idulat ini kambing-kambing seperti ini mayok nih posturi bagus tebal juga perawatan juga maksimal seperti ini jadi perawatan yang maksimal itu bisa memaksimalkan harga untuk penjualan jadi untuk pakan seperti ini bisa teman-teman terapin di rumah yang terpenting untuk kambing yang dalam masa pembenahan artinya kambing tersebut dalam masa pembenahan misal baru dapat kurus ataupun ingin menggembukkan ataupun ingin membenahi dari segi bulu bisa menggunakan pakan-pakan seperti itu tapi kalau untuk terus-terusan untuk breeding itu juga costnya lumayan mahal costnya temur per kilo per kilo temur soalnya bos pakan jadi gak dihitung gak dihitung jadi butuh dibiuk penting jadi menu-menu seperti ini bisa teman-teman terapin di rumah terutama untuk teman-teman yang baru dapat kambing yang masih kurus katakanlah teman-teman punya indukan dari pasar ataupun dari teman-teman terak lainnya dengan kondisi yang masih kurus bisa dipenahi dengan pakan seperti ini jadi di sini itu terkenal tukang dantani wedus kambing kurus bisa jadi gemuk dengan olahan pakan seperti itu tadi untuk penjualannya pun ini kemarin dari saya piro 16 lagi 16 lagi meter long juta paling misal di angka hampir tiga jutaan tirang tirang sasi kurang setengah tahun kurang enak ya kurus banget ini 16 udah puler udah puler ya tuh puler 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 puler